Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kang Rizal Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Khusus untuk pedagang lamongan Anda pasti tau rumah makan lamongan Dipikir-pikir jalan itu Makanan lamongan Ciri khasnya Untuk anda para pedagang lamongan Jika mengalami Kesulitan Dalam Usaha anda Kan banyak tuh Kayakkan saya Chat saya pribadi Kan saya Pedagang lamongan Sudah Satu bulan Pedagang saya sepi banget Padahal saya di pinggir jalan Itu kenapa ya Kang Apakah saya dikirim-kirimi Apakah saya Ada yang Menjahili saya Seperti itu Apakah ada yang menutup warung saya Nah seperti itu Pikirannya negatif terus Nah saya itu langsung Ya Pak saya paham Tapi saya harap Bapak Jangan Berpikiran negatif dulu Jangan seujuan dulu Saya seperti itu Ya banyak sekali Bukan hanya pedagang lamongan Tapi ini saya khususan Untuk pedagang lamongan dahulu Kenapa kok Kenapa kok dagangan Sering sepi Dan lain-lain Otomatis begini Pedagang lamongan itu Berjualan di Sore sampai malam hari Dan kebanyakan itu Di pinggir jalan Yang mana Di jalan itu Tempat pembuangan Maluk-maluk yang tak kasar mata Banyak sekali Maluk-maluk yang seperti itu Jadi Bisa jadi memang Tempat yang anda tempati itu Adalah Tempat dimana Maluk itu Berkumpul Seperti itu Jadi Tidak bisa disalahkan Kepada Salah satu orang Nah itu Ada beberapa faktor Jadi kita Jangan sampai Seujuan dulu Kepada orang lain Nah Lalu bagaimana kan Setelah Kang Rizal tahu Bahwasannya itu yang Memang tempat itu Tempat dimana Maluk-maluk itu Berkumpul Lalu gimana Saya mengusirnya Saya langsung bilang Bapak Tidak perlu Mengusirnya Kalau Bapak Misalnya Kita misalkan Diri Bapak itu Diusir oleh Orang lain Apakah terima Ya tidak terima kan Lalu bagaimana kan Kan saya mau Berdagang Nah begini sarannya Saya berikan sarana Bapak tidak perlu Mengusirnya Sarana itu Yang akan membuat Makhluk itu Pergi dengan Sendirinya Kan Bapak Tidak mengusir Jadi lebih enak Bapak tidak diserang Oleh Makhluk yang lain Makhluk itu Pergi dengan Sendirinya Nah seperti itu Jadi kalau saya Jangan sampai Kita yang sesama Makhluk Allah SWT Jadi Ya memang Kita harus mempercayai Bahwasannya Kita hidup di Dunia ini Ada dua dimensi Kita saling menghargai Saja Jangan saling menyerang Begitu Kecuali Kalau kita diserang Dahulu Ya memang Dengan Kekuatan iman kita Kita berani Melawannya Seperti itu Jadi Jawaban Dari pertanyaan Bapak Oleh Perdagang lamungan ini Saya jawab Di video ini Supaya Kan banyak sekali Perdagang lamungan yang Mempunyai masalah Seperti itu Supaya Banyak orang yang Terbantu Dengan niat Yang pertama ya Dengan niat Dan keikhlasan Dan dengan ketulusan Dan kejakinan Anda Akan membuat Usaha Anda Berjalan dengan lancar Kalau ada Hal yang seperti itu Hal yang wajar Kita bisa Menyikapinya dengan Istiqomah Dengan ikhtiar Salah satunya Dengan ikhtiar batin Dan juga Dimaksimalkan dengan Ikhtiar Lahiriya Seperti itu Ya terima kasih Yang sudah Menyelakuti saya Untuk Anda Perdagang lamungan Tetap semangat Tetap berdoa Tetap berusaha Semang-semang mungkin Supaya Usaha yang Anda Rintis itu Tidak Tutup Atau Gulum tiga Saya doakan Untuk semua Sudaraku Bukan hanya Perdagang lamungan Tapi semua Sudaraku Yang Mempunyai usaha Dagangannya Laris Manis Dan selalu Berkah Amin Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati